Terima kasih telah menonton! The Wall Ini adalah sequel ya, dari film pertamanya itu berapa tahun yang lalu ya? Gue lupa 2 tahun gitu 2016 deh kayaknya Oh iya 2 tahun yang lalu Udah lama ya? Emang mau dibikin 5, berarti sisanya 3 lagi Oh maaf sekali Mati kalo 3 lagi belum cukup, ada lagi Harry Potter kan 7 ya? Harusnya tanggung Cuma 5 Ceritanya ini tuh sebenernya timeline nya ga jauh sih dari Fantastic Beasts pertama ya Pas di itu tuh kayak 3 bulan kemudian gitu ya setelah kejadian pertama gitu Iya ga jauh Dan ceritanya si penjahat di Fantastic Beasts pertama, si siapa itu namanya gue lupa Si Johnny Depp, Grindelwald Iya si Johnny Depp itu, si Grindelwald itu kabur dari penjara ya Untuk mengumpulkan sekutu ya Dan akhirnya si Newt ini dikirimlah sama si Dumbledore katanya Stop Iya betul, lu coba dong cari gitu si Grindelwald ya, ngapain gitu aja sih sebenernya Sebenernya gitu aja Iya Karena ini film kedua, kita sebenernya ga klimaks juga sih nanti di endingnya ya Iya bener bener Jadi emang gitu doang gitu Ada si Credence juga ya, yang dulu di Fantastic Beasts pertama ya Iya Yang hampir jadi anak buahnya si Grindelwald Terus ada ini juga ya, yang cewek yang baru ya, yang artis korea Ran yang katanya mau di dapetin Acha ya Iya Acha Setriasta Tapi Acha malah main di hadung nantra Kamu kok masih membahas film hadung nantra? Walaupun sebenernya disini monsternya udah ga jadi isu utama lagi ya gitu Karena padahal kita pengennya liat Fantastic Beasts nya gitu Tapi disini kurang banget tapi ga apa-apa Karakter-karakter barunya menurut aku pas banget terutama di Lethal Estrange Siang Zoe Kravitz ya Wuh itu cantiknya Mungkin Nagini disini kurang dieksplore Iya dia cuman dikit doang ya Iya kan Hype nya Nagini tuh udah edan banget Tapi ternyata disini porsinya masih sedikit Terus udah gitu ada Credence Ezra Miller menurut aku bagus juga Karakter sih kalo misalnya dari cerita atau alur plotnya Biasa aja ya Sama sih Mungkin yang gua suka masih tetap ya itu gimana si Newt masih kayak orang kikuk gitu ya Maksudnya dia itu care banget sama binatang tapi susah mengungkapkan perasaan ya ke si Dina Sama orang susah sama binatang gampang ya Tapi ya dapet gitu Kamu ga yang kayak gitu? Kamu ga usah mancing Dan mungkin ga tau ya Dumbledore versi Jude Law ini menarik juga sih kalo kata gua ya Karena Dumbledore muda gitu ya Ga muda-muda amat sih di sini Jude Law sebenernya hitungannya ya Udah tua juga gitu Cuman fresh Terus ngeliatin Hogwarts lagi Nah mungkin itu gua rasa nostalgic aja sih ya Karena kalo lu nonton Harry Potter gitu ngeliat lagi sekolah itu Terus ngeliat mejanya yang panjang itu ya Iya pake-pake jubah Terus ngeliat si Dumbledore lagi ngajar gitu ya Kayaknya wow Ga tau kenapa ceritanya sih kata gua kayak agak-agak apa ya agak boring men Kalo kata gua gimana? Iya serius serius Kalo kata aku sih emang waduh ceritanya apa ya gitu Maksudnya kayak dateng nyari Grindelwald terus apa ya dan Padahal openingnya udah bagus loh Maksudnya openingnya kan ngeliatin Grindelwald kabur gitu dari penjara Itu tuh kayak intense banget Ibaratnya kayak inilah kayak openingnya Kita akan dikasih action non-stop gitu Iya bener Karena ngeliat Grindelwaldnya anjir gila brutal gitu ya Film ini ga begitu nge-explore lagi si Fantastic Beastnya ya bener ga sih? Gak kayak film pertamanya gitu Film pertamanya tuh lebih kayak yaudah gua ngeliat keajaiban-keajaiban mahluk-makhluknya ya si Newt ya Jadi kayak magicalnya udah berkurang banget gitu Karena cuma gara-gara dia disuruh nyari Grindelwald gitu Jack Rowling ini mungkin pede kali dia bikin ini udah nyiapin gitu buat 5 film Buat 5 film ya Tapi jadi terlalu banyak drama men Maksudnya kan intinya teh ya Iya bener bener Kenapa Dumbledore ga mau bunuh Grindelwald Karena aku dulu begitulah ga kayak Tapi di akhir tuh kita tau kalo mereka tuh ternyata pasangan Dan menurut aku juga film ini emang agak overly dramatik sih Iya bener Kayak Queenie sebenernya se-irritate itu ga sih sebenernya dia tuh sampe harus nangis-nangis gitu Terus harus jadi pindah kepercayaan Pindah-pindah aliran gitu ya Dan yang paling drama sih ya itu kata gua Si Credence Dia itu anak yang ditukar itu kayak sinetron ya Bener ga sih? Anjir nyata nyata maksudnya hanya karena sepele gitu gitu maksudnya Walaupun emang di akhir sih Ini kan dibilang kan ketahuan Kamu jadi Aurelius Dumbledore Ini spoiler ya Tapi ya udahlah itu Jadi intinya Credence itu jadi saudaranya Dumbledore gitu Iya bener Kata beberapa fans Harry Potter sih itu emang twist yang gila banget ya Tapi gua juga ga tau sih Kata segila itu Karena gua emang Harry Potter agak-agak lupa gitu Tapi emang gua tau Dumbledore emang bertiga bersaudara gitu Itu Albus Dumbledore Albert Dumbledore Nah satu lagi Aurelius Tapi gua ga menduga mungkin Aurelius itu ternyata si Credence gitu Bener kan? Bener bener Cuman gua jadi ga tau juga si Aurelius ini di Harry Potter apa sih nanti andilnya Nah gua agak-agak lupa-lupa inget gitu Jadi ga ini banget sih Saya hanya pengikut Harry Potter kasual ya Jadi tidak ada yang artinya banget gitu Bukan pintermore ya Anda Iya betul Ga sampe baca bukunya gitu Cuma nonton Oke 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 Paling inget juga filmnya Harry Potter dulu yang terakhir doang Dua terakhir lah yang gua paling inget Aku sih udah lupa Iya udah lupa ya Kalo yang aku paling ga suka banget sih dari film ini Itu sebenernya Johnny Deppnya sih sebagai Green The World Kenapa tuh? Karena Johnny Depp berperan sebagai Johnny Depp ya Johnny Depp tuh pertama dia jadi Johnny Depp Terus kayak Johnny Depp tuh ga masuk di film J.K. Rowling menurut aku ya As simple as that aja gitu Kayak cuman muter-muter Terus gayanya kayak Johnny Depp gitu Yang kamboyan gitu kan Terus udah gitu kayak Ih Johnny Depp sebagai Johnny Depp Kayak ga memperlihatkan bahwa Kan kalo dituliskannya tuh Green The World tuh sangat-sangat menakutkan Sangat-sangat yang ya suatu teror lah di bumi gitu Tapi kok keliatannya kayak cuman kayak desainer internasional Desainer internasional Gua juga berharap Johnny Depp tuh banyak gitu di film yang ini Tapi ternyata keluarnya ga banyak juga ya Kayak di awal sama di akhir banget gitu kan Di aplakal ininya gitu Mungkin bukan ini ya Bukan membandingkan Tapi mungkin gua lebih enjoy nonton yang pertama sih yang dulu Yang pertama ya lebih makhluk dan ya lebih seru aja sih Seneng aja nonton Kalo ini terlalu sinetron mungkin ya Ada beberapa dramanya yang terlalu ya gitu Ya sampe ada beberapa momen kayak Eh apa sih gitu Iya Terus apalagi pas penyelesaiannya ya Di bagian penyelesaian beradu kekuatan sesudahnya tuh aku kayak Udah nyata gitu aja Gitu Kayak gitu sih Yang ngelawan Udah gitu aja ya Daya majis dari film dunianya Harry Potter mah tetep ada lah ya Tetep 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 ada di hati lah Iya bener Ngeliat Hogwarts nya itu juga kayak wow gitu ya Seneng banget gitu pasti ya Hogwarts Dan gua ngeliatnya di ini loh di Screen X gitu Wah serius? Baru? Jadi yang kiri kanannya ada ini juga ada tambahan gitu ya Jadi pas shot-shot landscape nya bagus Jadi kalo kalian sempet nonton Greener World Di CGV cobain yang Screen X sih kata gua Adanya dimana? Ada di GI Sisanya saya gak tau dimana ya Silahkan nonton kesana ya Karena lumayan lah nambah-nambah ini Efeknya Efeknya Jadi kayak wow Apalagi pas adegan pertamanya tuh yang openingnya Yang si Green Wallnya kabur Wow gila Hebat Tempon nya Bingung nih Kayanya 7 aja kali ya 7 dari 10 lah Baik lah Baik lah Kalo gua 6 aja lah 6 6 dari 10 ya Karena entah kenapa saya kayak bosan Iya 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 Kalo masih lagi lumayan excited Kalo kalian gimana? Kalian nungguin yang selanjutnya ya Betul Dan apakah twistnya di akhir itu Kalo Credence adalah saudaranya Dumbledore Itu bagaimana menurut kalian? Iya 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 Tolong kasih tau kita Dia tuh sebenernya ngapain nanti di Harry Potter Gua lupa soalnya Cerita deh Ceritakan Ceritakan Kita kurang tau Harpot ya Jangan lupa like di videonya Subscribe Sinekrip nya Ajak semua temen-temannya ya Untuk subscribe Iya 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 Lupa beli kaos ya Kalo masih ada Masih ada loh Link nya di deskripsi Oke Di situ di bawah Dadah Bye Kita ketemu lagi Bye